Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabawi TV yang berhormat oleh Allah Alhamdulillah masih bersama kami di acara Sejarah Islam Dalam pembahasan Perang Salib pertama Bersama kami telah hadir di studio Ustaz Alwi Alatas Assalamualaikum Ustaz Bagaimana hari ini tambah fit? Alhamdulillah Tetap bersemangat Karena kita tema pembahasan kali ini tentang kebangkitan ya Ustaz Mulai tentang kebangkitan Baik Ustaz Tentu kita telah mengetahui bersama bahwasannya Ulama itu memiliki peranan penting Dalam kebangkitan suatu peradaban ini Namun ketika terjadinya Perang Salib ini Ada sosok ulama karismatik Yang kita kenal bersama-sama Yaitu adalah Imam Al-Ghazali Rahimahullah Namun apakah beliau ini mengalami secara langsung Atau tidak ini tentang Perang Salib pertama ini? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Naqbawi TV yang saya hormati Alhamdulillah Setelah beberapa pembahasan tentang Perang Salib Kali ini kita akan membahas tentang sosok yang sangat penting Sebelum ini kita bahas tentang tokoh dari kalangan Umarok Yaitu Nizamul Muluk Sekarang dari ulama Sebetulnya ulama ini lebih penting lagi Lebih penting daripada Umarok ini Banyak orang mengatakan bahwa Imam Ghazali Merupakan tokoh yang paling berjasa dalam kebangkitan Umar Islam Pada masa itu Beliau hidup bertemu dengan Nizamul Muluk Hidup pada akhir terjadinya Perang Salib I Jadi tadi ketika ditanyakan apakah beliau mengalami Perang Salib I Beliau mengalami Mengalami tidak dalam arti tinggal di daerah yang diserang oleh tentara Salib Ya tidak Karena waktu tentara Salib I masuk ke wilayah Muslim Sebelumnya Imam Ghazali tinggal di daerah Sempat berada di daerah Palestina Tapi ketika tentara musuh masuk ke wilayah Muslim Imam Ghazali sudah kembali ke timur Kembali ke Baghdad kemudian kembali ke negerinya Perang Salib I terjadi 1095 sampai 1099 Imam Ghazali wafat tahun 1111 1111 1111 Jadi beliau 10 tahun lebih mengalami masa-masa terjadinya Perang Salib tapi beliau tinggal di daerah yang jauh Tapi tentu beliau tahu Walaupun beliau tidak menyebut atau tidak membahas tentang masalah itu Seolah-olah tidak ada respon dari Imam Ghazali terhadap perang Salib pertama ini Bagaimana Ustaz? Ini sering ada sebagian orang mengkritik Imam Ghazali Mempertanyakan seolah-olah Imam Ghazali tidak peduli Atau tidak ambil perhatian terhadap musibah yang sedang terjadi di dunia Islam Sebetulnya kalau orang yang mendalami sejarah Dia akan memahami kenapa hal ini terjadi Buat saya sendiri ada dua alasan Ada dua sebab mengapa Imam Ghazali tidak melakukan hal itu Yang pertama alasan yang sifatnya umum Umum dalam arti ketika itu bukan hanya Imam Ghazali yang tidak merespon secara khusus tentang perang Salib Tapi juga banyak ulama-ulama lainnya Dunia Islam ketika itu tidak melihat perang Salib sebagai satu peperangan yang khusus Satu peperangan yang spesial Namanya pun yang memberikan orang Barat perang Salib Ini disebutkan oleh seorang orientalis Montgomery Ward Dia mengatakan bahwa perang Salib pada masa itu Buat dunia Eropa, buat dunia Kristen adalah satu peperangan yang bisa dikatakan perang ideologis Satu perang yang ideologis Tapi buat umat Islam tidak Peperangan ini peperangan yang semacam pertempuran di perbatasan Hanya skalanya lebih besar Karena itu banyak penulis pada masa itu termasuk sejarawan Tidak ada yang menulis perang Salib secara khusus di dunia Islam Kalau di Barat mereka menulis Tapi di dunia Islam mereka tidak menulis secara khusus Mereka menceritakan kejadian-kejadian perang Salib secara selang-seling Bersama dengan kejadian-kejadian yang lain Jadi nothing special Tidak ada yang spesial dari Jadi perperangan kecil di perbatasan Ini perang seperti yang selalu terjadi di perbatasan Hanya sekarang lebih besar skalanya Ini pertama Jadi bukan hanya Imam Gozali Ketika itu secara umum Para ulama dan para penulis muslim juga melihat Tidak secara khusus perang Salib ini Baru belakangan kita melihat secara berbeda Nah kemudian yang secara khusus berkaitan dengan Imam Gozali sendiri Kenapa beliau tidak membahas secara khusus Beliau bukannya tidak mementingkan jihad Tentu saja beliau menjelaskan tentang jihad Tapi dalam bukunya yang lain Apa hukumnya jihad dan seterusnya Tapi tidak bercerita tentang perang Salib secara khusus Kenapa? Karena beliau melihat ada masalah yang lebih serius Yang terjadi di tengah umat Islam Saya sering mengatakan Imam Gozali ini Beliau ketika itu seolah-olah sampai pada kesimpulan Bahwa masalah umat ini bukan di luar sana Bukan serangan yang datang dari musuh Tapi ada sesuatu yang lain yang lebih penting Untuk dibahas, untuk dibicarakan Masalahnya ada di dalam diri kita sendiri Di dalam umat Islam sendiri Itu yang kemudian difokuskan oleh Imam Gozali Di antaranya lewat kitab Ihya Ulumuddin Nah inti masalahnya seperti yang sering disebut oleh Imam Gozali Ketika umat itu menjadi mundur Menjadi rusak ketika umaroknya mundur atau rusak Umarok mengalami seperti itu ketika Ulama-nya rusak Jadi ada kaitannya Ada kaitan Karena itu Jadi kerusakan itu ada dalam hal apa? Dalam hal keilmuan dan dalam hal Keikhlasan dalam menuntut ilmu Dan dalam menyampaikan ilmu Bahkan beliau mulai dari diri beliau sendiri Nanti kita akan bisa bahas lebih detail tentang masalah itu Tapi ini yang jadi fokus perhatian Imam Al-Gozali Masya Allah Jadi kalau mau bahas yang di luar itu Gak akan selesai masalahnya Beliau fokus kepada yang satu ini Masalah internal Menarik sekali tentang Al-Gozali ini Mungkin nanti kita akan memperdalam lagi tentang Siapa sebenarnya Al-Gozali ini Dan apa saja langkah-langkah beliau ketika terjadi perang salib ini Jangan kemana-mana pemirsa Naba'u TV Yang di rumah telah Allah Tetap bersama kami di Sejarah Islam Naba'u TV Baik pemirsa Naba'u TV Yang di rumah telah Allah Masih bersama kita di acara Sejarah Islam Dan hari ini kita telah membahas Tentang Imam Al-Gozali Menarik tadi Ustaz Bahwa ternyata Imam Al-Gozali Memiliki respon yang berbeda Respon yang sangat unik ketika terjadi perang salib I Mungkin Ustaz bisa berkisah kepada kita sedikit Tentang perjalanan hidup Imam Al-Gozali ini Dan juga bagaimana beliau menuntut ilmunya mungkin Bismillahirrahmanirrahim Jadi Imam Al-Gozali ini memang seorang ulama besar Beliau sejak kecil sudah menuntut ilmu Tapi beliau bukan dari keluarga kaya Sebetulnya dari keluarga yang sederhana Beliau dititipkan oleh ayahnya Beliau dengan saudaranya Ahmad Al-Gozali Dititipkan kepada pamannya untuk Belajar dan menuntut ilmu Jadi sejak kecil sudah menuntut ilmu Kemudian oleh pamannya Diarahkan untuk pergi ke Belajar dengan ulama lainnya Jadi terus berpindah-pindah dari ulama ke ulama Beliau mengkaji ilmu dengan sangat serius Bahkan kalau kita baca dalam otobiografi beliau Mungkin bisa dikatakan otobiografi intelektual Yang judulnya Al-Munkis Minardolal Beliau cerita disitu bahwa Sejak usia remaja beliau sudah Berinteraksi dengan pemikiran yang mendalam Beliau mengatakan kalau banyak orang Yang sejak lahir sudah menjadi muslim Biasanya tidak berpikir lagi tentang kebenaran Agamanya sendiri Tidak membandingkan dengan agama lain Tapi beliau mengkaji agama-agama yang ada Beliau memikirkan secara mendalam Kenapa Islam yang benar Bukan yang lain yang benar Jadi beliau beragama dengan pemahaman yang sangat mendalam Dan bukan sekedar ikut-ikutan Nah ada satu kisah menarik Kisah yang terkenal sebetulnya kita semua sudah sering dengar Bahwa dalam suatu perjalanan Rombongan beliau dirampok Beliau termasuk yang diambil barang-barangnya Beliau tidak punya banyak barang berharga Di antara yang diambil Yang diambil isinya buku Buku catatan beliau Catatan beliau Masya Allah Nah Tapi buat beliau itu sangat berharga Akhirnya beliau datang kepada Kepala perampok tadi minta Supaya dikembalikan catatan beliau Catatan ilmu beliau Beliau mengatakan Barang itu tidak ada manfaatnya buat kamu Tidak ada harganya Tapi buat saya sangat berharga Tapi disindir oleh kepala perampok tadi Dikatakan al-ilmu Ilmu itu ada di dada Bukan di sutur Bukan di dalam catatan Itu jadi satu teguran Jadi nasihat Nasihat datangnya dari Dari perampok Sejak itu beliau lebih bersungguh-sungguh dalam belajar Dan beliau mengingat-ingat Menghafal apa-apa yang beliau pelajari Nah Di antara guru beliau Yang terbesar adalah Imam Juwaini Imam Juwaini Atau Imam Al-Haramain Beliau menjadi kepala madrasah Nizamiah di Naisabur Imam Ghazali adalah murid utama dari Imam Juwaini Dan beliau Sejak masih belajar pun Sudah diakui keilmuannya Sampai akhirnya beliau diundang ke Baghdad Oleh Nizamul Muluk Dan nantinya diminta menjadi Pimpinan Nizamiah Sempat juga dikisahkan Bahwasannya Imam Ghazali ini Mencapai puncak tertinggi dalam karirnya Sebagai dosen, sebagai master Namun tiba-tiba beliau meninggalkan Begitu saja ini puncak karirnya Ini bagaimana Ustaz ini? Jadi Imam Ghazali ini Ketika sampai di Baghdad Itu ilmunya sudah sangat luas Beliau bukan hanya belajar ilmu agama Tapi ilmu kalam juga beliau kuasai Beliau juga mendalami ilmu filsafat Beliau mengkaji Sampai ketika di Baghdad itu diundang oleh para ulama Berjumpa dengan ahli kalam Diakui oleh para ahli kalam Setelah berdiskusi seharian Berjumpa dengan para ahli fikih Diakui oleh para ahli fikih Berjumpa dengan para ahli filsafat Begitu juga Dan beliau pada tahun 1091 Setahun sebelum Nizamul Muluk dibunuh Beliau diangkat sebagai kepala Nizamiyah Nizamiyah di Baghdad ketika itu Boleh dikatakan madrasah terbesar di dunia Islam Dan ingat Islam ketika itu terhadaban terbesar di dunia Jadi Nizamiyah ini boleh dikatakan Institusi termasuk yang paling besar Yang paling penting Institusi pendidikan Dan kepalanya adalah Imam Ghazali Jadi ini satu karir Buat seseorang Satu karir yang sangat besar Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti Tahun seribu Kurang lebih tahun 1094 Atau 1095 Itu diceritakan oleh Imam Ghazali Dalam Al-Munkis Minadolal Sebabnya adalah ketika beliau mengkaji Mencari tentang kebenaran Dan beliau mencoba Berpikir tentang tasawuf Beliau sudah memahami tasawuf secara intelektual Tapi tasawuf bukan hanya pemikiran Tapi juga amal Dan ketika beliau berusaha mengamalkan Beliau bertanya Saya sendiri sudah ikhlas atau belum Selama ini menuntut ilmu Dan beliau mengakui dengan jujur Nanti beliau sebetulnya belum ikhlas Itu akhirnya membuat beliau Memutuskan untuk meninggalkan Nizamiyah Karena beliau merasa Itu jalannya yang harus beliau lakukan Beliau uzlah Membenahi diri beliau Melakukan pelatihan Kejiwaan Jadi beliau menyadari Itu intropeksi diri dari tasawuf ini Setelah kita berilmu Harus dituntut pengamalannya Betul Baik pemirsa Nabawi TV yang dirhamdulillah Sangat menarik sekali tentang Al-Ghazali ini Dan beliau memiliki peranan yang sangat besar Untuk kebangkitan Islam Baik jangan kemana-mana Tetap di Nabawi TV Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabawi TV yang dirhamdulillah Masih bersama saya Muhammad Azhahabi Dalam acara Sejarah Islam Di pembahasan Imam Al-Ghazali Menarik sekali tadi Ustaz telah menceritakan beberapa Segmen kehidupan dari Imam Al-Ghazali Bahkan sampai beliau Di puncak karirnya Beliau dengan begitu saja Meninggalkan karirnya Yang sangat tinggi Pada zaman itu Namun Ghazali pada saat Menginggalkan karir tersebut Malah tertarik Untuk mendalami tasawuf ini Ini seberapa penting Tasawuf ini Dalam kebangkitan Islam Untuk pada masa itu Jadi Ini yang menarik Dari Imam Al-Ghazali Beliau melihat ketika itu Umat terpecah-pecah Dalam banyak Kelompok Termasuk Di antara Mazhab yang ada pun Di empat mazhab Al-Suna yang ada pun Terjadi Perpecahan Perpecahan juga Terjadi Fanatisme yang cukup Cukup kuat Nah rupanya Masalah yang terjadi ketika itu Adalah Karena Ketika orang menuntut ilmu Itu Ketika belajar agama Semakin mendalam Penekanannya lebih banyak Kepada fikih dan Usul fikih Dan biasanya Permazhab Dan karena Terjadi seperti itu Akhirnya Banyak terjadi fanatisme Konflik di antara Mazhab-mazhab yang ada Imam Al-Ghazali melihat Solusi Di antara solusi yang penting Untuk dilakukan adalah Melalui tasawuf Karena tasawuf Bukan hanya bicara Apa namanya Syariah Atau hal-hal yang Halal Haram Apa yang wajib Apa yang tidak wajib Tapi bicara yang lebih mendalam Yaitu masalah hati Itu inti dari Orang beragama adalah Ingin mendekat kepada Kepada Allah Bukan hanya mengatur Mana yang boleh Mana yang tidak boleh Karena itu lebih banyak bicara Pada tataran yang Zahir Inti dari orang beragama Adalah ingin mendekat Kepada Allah Nah kalau mau mendekat Kepada Allah Bukan hanya dia harus Sesuai Secara syariah Apa yang dia lakukan Tapi juga Dia harus ikhlas Harus karena Allah Dia harus melakukannya Dengan betul-betul Sungguh-sungguh Dia harus menjauhi dunia Berorientasi kepada Akhirat Ketika itu juga Banyak ulama Yang menuntut ilmu Tidak Apa namanya Karena ingin Mungkin karena ingin Mencari jabatan Kedudukan Orientasi juga ada Masalah Dan yang paling menarik Adalah Imam Ghazali Melakukan hal ini Tidak dengan mengkritik Orang lain Tapi beliau memulai Dari diri Beliau sendiri Itu akhirnya Beliau memutuskan Untuk meninggalkan Karirnya Bukan satu keputusan Yang berat Dalam Kitab beliau Al-Munkiz Bin Adol Beliau menceritakan Enam bulan Maju mundur Untuk mengambil Keputusan itu Sampai Eh bukan hal yang mudah Karena orang Tidak bisa menerima Kenapa Sudah punya karir bagus Tiba-tiba Tiba-tiba Ditinggalkan Tapi akhirnya Beliau mengambil Keputusan itu Dan beliau Pergi ke Syam Pergi ke Damascus Selama kurang lebih Dua tahun Tiga tahun Kemudian Ke bulan Ramadan Di Palestine Di Al-Quds Kemudian pergi Haji Setelah itu Kembali lagi Dan selama Dua tahun Atau tiga tahun ini Beliau Betul-betul Membersihkan diri Beliau Pergi ke Damascus Tanpa memperkenalkan dirinya Tinggal di masjid Besar Di Damascus Ada yang menceritakan Jadi tukang sapu Di sana Jadi betul-betul Menerapkan Melatih jiwa Menghilangkan Kesombongan Ego Betul-betul Menerapkan pada diri Beliau sendiri Orang tidak ada yang kenal Padahal para ulama Membahas kitab-kitab Beliau Di masjid Ini nilai Seolah-olah Itu dia Menyamar 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 bukan Macam detektif Tidak Tapi Karena memang Tidak mau Orang tahu Tentang beliau Akhirnya orang bertanya Karena orang banyak tahu Tentang beliau Nah Ini kelebihan Imam Al-Ghazali Beliau menerapkan dari diri beliau sendiri Sebelum Membahas kepada orang lain Kemudian dari situlah lahir Karya-karya beliau yang berikutnya Diwarnai oleh Tasawuf Terutama Ihya Ihya Ulamuddin Dan dengan Ihya Ulamuddin Dengan Apa yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri Kemudian memberikan perubahan Ke dunia Islam Orang mulai melihat Agama ini Bukan semata-mata Fikih Bukan semata-mata hukum Tapi Lebih daripada itu Dalam Ihya Ulamuddin Juga beliau cerita Para imam mazhab Yang dulu Punya banyak kualitas Bukan hanya ilmu Syariah saja Tapi juga Zuhudnya juga ada Dijelaskan Aspek-aspek Kejiwaannya Sehingga Ini mempengaruhi Suasana Keagamaan Suasana zaman Pada masa itu Sehingga boleh dikatakan Satu generasi setelah Imam Al-Ghazali Ini berdasarkan Yang saya sempat baca Dan juga ditulis Di beberapa buku Satu generasi setelah Imam Al-Ghazali Eranya Syed Abdul Qadir Al-Jailani Dan yang lain-lainnya Kebanyakan ulama Itu mereka menguasai Fikih Dan juga menguasai Tasawuf Mengamalkan Tasawuf Rata-rata Tasawuf bukan untuk gaya-gayaan Tapi Betul-betul Kualitas dirinya Dalam rangka Ingin mendekat kepada Allah Sehingga Ilmu Bagus Kesolehan juga Berjalan dengan baik Tapi ada yang mengatakan Begini Ustaz Gegara Gozali ini Jatuh cinta terhadap Tasawuf Lalu Umat jadi mundur Iya umat jadi mundur Dan juga kritik terhadap Filsafat Ini bagaimana Ustaz? Iya Ada yang Ada yang mengkritik Imam Gozali Karena beliau Mengkritik Filsafat Sehingga Filsafat mundur Di dunia Islam Khususnya di dunia Ahlus Sunnah Ini satu kemunduran Ada yang bilang begitu Ada juga mengatakan Pilihan Imam Gozali Terhadap Tasawuf Itu juga menyebabkan Umat Islam Mundur Tapi kalau kita Mau adil Menilai Apa yang dilakukan Imam Gozali Kita harus mengukur Pada masa itu Bukan masa sekarang Pada masa itu Kenyataannya Umat Islam bangkit Sebelumnya mundur Setelah eranya Imam Gozali Kenyataannya Umat Islam bangkit Dan bisa menghadapi Pasukan salib Mereka bisa bersatu lagi Ulamanya bersatu Empat mazhab ini Kemudian bersatu Sampai madrasah Yang tadinya Hanya per mazhab Lama-lama menjadi Empat mazhab Seperti yang kita Tengah sekarang Di Al-Azhar Kemudian Para umarok Juga banyak Menjadi orang soleh Nanti lahir Nuruddin Zanki Lahir Solahuddin Al-Ayub Ini diantaranya Buah Perjuangan Atau sumbangan Yang dilakukan Imam Gozali Beberapa penulis Mengatakan seperti itu Jadi kita perlu Mengukur pada zaman itu Jangan zaman sekarang Nah kalau zaman sekarang mundur Mungkin ada sebab lain Mungkin kita tasawufnya Berbeda Mungkin ada yang kurang Dari yang kita lakukan Pada hari ini Ilmunya juga mungkin kurang Kita perlu mengevaluasi Diri kita juga Pada saat sekarang Mungkin orientasinya Berbeda Dengan Al-Ghazali Dulu sangat menekankan Keikhlasan Dalam beramah Dalam menuntut ilmu Intinya ada di situ Baik ini Sangat menarik sekali Namun sayang Kita telah sampai Di penghujung acara Pemirsa Nabawi TV Yang di Ramadhan Allah Sangat Banyak sekali hikmah Yang kita petik Dari perjalanan hidup Sang Imam Al-Ghazali Rahimahullah Dimana beliau adalah Seorang guru besar Di Madrasah Nizamiah Pada saat itu Namun beliau Karena intropeksi Yang sangat mendalam Terhadap dirinya Beliau rela Untuk meninggalkan Kesenangan dunia Bisa dikatakan Seperti itu Karena beliau Telah memilih Jalan tasawuf Untuk jalan hidupnya Untuk memperbaiki Dirinya Dan juga Perbaikan diri ini Yang nantinya akan Menular Untuk umat Secara umum Baik Pemirsa Nabawi TV Yang di Ramadhan Allah Penjelasan Ustadz tentang Imam Al-Ghazali ini Cukup Memuaskan kita semua Akan Pentingnya kita Untuk kembali Orientasi kita Dalam beribadah Dalam tasawuf Harus Untuk niat taqarruf Ilallah Untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah Baik Pemirsa Nabawi TV Yang di Ramadhan Allah Kita telah sampai Di pengundung acara Insya Allah Kita akan bertemu Di kesempatan berikutnya Hanya di Nabawi TV Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa